Halo mabro ketemu lagi di channelnya si Muni apa kabar kembali sahabatku semuanya yang udah subscribe yang udah kasih saweran dan jempolnya juga makasih banyak buat temen-temen di sahabatku makasih ya udah support channel gua akhirnya muncul untuk konten gua yang keempat di silsa pegma bro jangan lewatkan dan lu tonton sampai beres bro ini adalah salah satu cara kalau kalian masih level kecil tapi karena levelnya cukup cepet dan kelewat untuk cari yellow eh apa Black Ribbon ya itu cukup bisa kamu kumpulkan dari siplora untuk Adele blessingnya cuy lu cuman butuh sekitar 20 biji aja dan akhirnya lu dapet Black Ribbon maafren dan itu cukup penting juga kalau kalian pluskan walaupun masih polos enggak papa kalau lu iseng-iseng aja emang banyak koin lu boleh eh apa unap ya nih gua coba unap aja ya karena gua punya dua biji eh satu ya satu kalau masalah kita cek di inventory cash item gua bro penasaran juga ya gua pengen tahu ini sih sisa kayaknya enggak pernah ada bagus-bagusnya identifikasi bro masalah malam ini ataupun hari ini gua pengen banget untuk dapet OPT bagus cuy semoga hoki gua sebenarnya malas banget ya ini kerapkan emang geblah-gebloh bahkan bener juga ya bro aduh suka penasaran ya kalau udah gini ini ya beli lagi lah satu lumayan semoga bisa lebih baik untuk OPT nya ya bisa dipakai lah nanti gua mau bikin magi ini bisa dipakai di awal-awal ya jadi ekw apa namanya ekw bawaan dari GM nggak usah dipakai kepalanya bro ini di plus 6-in bagus nih pas tujuhin dong harusnya kalau ada OPT bagus ya Oke wah kucing kurang beneran jaya aja udah lah guys kita lanjutkan evolution untuk informasinya banyak yang nanyain kita kasih tahu tipsnya semoga lu bisa bermanfaat ini ya Oke banyak teman-teman yang nanya untuk mengalami basic evolution padnya selain dari wiki itu pun ada pagi yang udah kasih tapi anehnya sering masih banyak yang tidak berhasil cuy jadi ya sudah memang untuk basically dari wiki itu kadang-kadang nggak terlalu tinggi rate nya jadi gua coba utak-atik dan gua kasih kabar baik ke kalian untuk evolution yang nggak terlalu susah mengenai bahan dan juga tingkat kesuksesannya yang cukup tinggi menurut gua dan ini berlaku untuk pet warna untuk pet warna dan pet biasa pun bisa sih sebenarnya untuk untuk kelas bad yang biasa cuman gua paling sering menggunakan bahan yang ini adalah di pet berwarna dan itu udah beberapa puluh kali gue coba dan akhirnya gua punya first pink sak di safek yang pertama cuy uh kita coba lagi nah sebenernya sih gua pengen bikin boom momo eh Oh iya nih gua coba bahannya sebenarnya agak jauh juga ya jauh banget dari bahan yang sering dipakai oleh kalian mungkin ya di online manapun itu servernya ini memang bahannya tepat kalau yang dari wiki tapi sering masih untuk yang kurang beruntung selalu gagal gitu ya bro jadi gua coba pakai bahan yang gua punya semoga kalian bisa ikutin juga karena nggak terlalu susah itu hanya cukup main di lembah trafia semua bahannya ada di sana Oke mo bro mantap itu bahan itu kepenggirkan dulu ya nggak kepake sama gua gua macu Oke untuk yang first purple hair jermonya gua punya oke Hai another one untuk kita coba tes kedua mengenai kualitas item yang gua kasih ke kalian semoga bisa kalian praktekkan juga ya ini simple dan udah lama banget gua sering pakai ya mungkin hanya ada disini channel kasih jempolnya dulu gengs wuuhu teman-teman kalian udah selalu standby di channel gua makasih untuk supportnya juga semoga kan nanti kita bisa mabar ya Bro karena hampir setiap hari gua main di game ini di server ini barang-barang temen banyak banget next untuk evolution mengenai basicnya dari bird egg mah Bro mungkin kalian bingung juga ya aduh 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 bird egg ini ya gimana evo nya kadang-kadang ada bahan yang susah cari jadi untuk menumbuhkan kaki ini tidak ada masalah bro gampang sekali cuy kalian tinggal ikutin aja kalau mau penasaran ini cek langsung untuk bahan yang gua kasih ke kalian ada satu yang gua buang dari originalnya bukan originalnya sih dari komunitas wiki gua buang adalah telur busuk Bro itu sih evolution legend itemnya gua nggak pakai karena itu biasanya apes ya dari pet selanjutnya kadang susah yee aduh gagal cu oke oke enggak masalah enggak masalah baru satu kali biasanya dua kali udah cukup lah ya dan mitosnya kalau kalian keseringan gagal di basicnya itu akan mengurangi rate di pet rare ya tapi itu di mitos menurut gua sih beda lagi sistem kalkulasi perhitungannya begitu udah berubah itu pet jadi kayak kriset gitu loh bro kayak kita coba lagi ini bahannya masih tetap sama hanya gua robah aja lucky card itu enggak lucky bro jangan ada yang pakai lucky card ya gua kasih tahu ya biar kalian nggak ngulang-ngulang kayak gua pakai pot merah aja sekalian kalau memang lucky cardnya selalu mengganggu gua benar-benar jengkel ya sebenarnya lucky card itu bukan lucky card ya tapi bad card itu tuh nggak usah dipakai ya gang weh benar-benar anji ramuan zaman dahulu ternyata gua bisa untuk pet warna gua ngarekomendasikan sih untuk masalah board ini mengenai bahan yang gua pakai selain dari pet warna ya tapi kalau lo penasaran kan silahkan aja oke ini yang agak-agak sedikit lebih menantang adalah dari evolutionnya grade ketiga ya ataupun FWE kemarin udah gua kasih di konten sebelumnya kalian boleh cek aja untuk mengenai sayap hitamnya tapi dia sekarang mau coba sayap yang putih mungkin suatu saat semoga gua hoki ya dan belum pernah nah gua dapet satu kalipun untuk pet yang very rare dari grade terakhirnya boot egg apa-apa yang penting gua bisa kasih informasi yang cukup apa ya mongga cukup bermanfaat buat kalian yang baru main ataupun yang udah lama nggak main lupa lagi gua ingatkan lagi ada beberapa bahan utama untuk menunya si FWE ini sebenarnya nggak terlalu repot yang penting basicnya itu lu jangan sampai nggak pakai untuk maril dan garil feeder nah bahkan gua pernah dulu ekstrim ekstrimnya untuk jadi sayap hitam itu malah cuma merubah dari chicken dari chicken feeder pakai crow jadinya malam FWE BWE ya dan ini memang gua arahannya harusnya sejadinya feeder wing karena sesuai wiki tuh yang menu pertama tapi kan gagal gitu jadi lebih baik kalian pakai bahan yang gua punya ya ini enggak ada yang tahu dan mungkin berlaku juga ya dari temen-temen server yang lain dengan original dari penggunaan bahan evo yang kuda dirubah atau kuda di custom secara originalnya gua yakin 100% lu bakal bisa ngikutin apa yang gua arahkan dari konten ini oke ini new resep gua semoga lu bisa manfaatkan aja tanpa sengaja sebenarnya gua tadi diuntung ke bawah ya itu adalah dari momon yang sama tapi yang ke bawahnya bukan item yang dibutuhkan tapi Eagle Crest tapi ini cukup bisa dilakukan dan gua udah beberapa kali ya mungkin di semua server hampir empat tahun kebelakang gua pernah nyoba dan semua berhasil harusnya dicuy wuhu Oke ya itulah informasinya semoga kalian bisa catat dan boleh nonton berulang-ulang boleh boleh ya tapi sampai beres ini siapa ini emang ada diamon nggak ya ampun masih dipalak oke gengs inilah kalau misalkan kalian punya coba cari pet dengan OPT-OPT terbaik kalian jadi kalian nggak capek-capek untuk GB-nya yang kebetulan memang benar-benar lepot ya kalau kalian nggak udah punya Glowbuster dan Glowbuster udah gua ajarin juga di konten sebelumnya dapat dari mana oke guys thanks for watching see you again my bro makasih banyak untuk semua kawan dan sahabatku juga dan support dari para GM yang baik hati semua kalian tidak sombong dan rajin menabung bro gua tinggal sampai jumpa lagi di konten selanjutnya dadah bye bye